Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Dewan Juli yang saya hormati Serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan setiap benar Dalam rangka memperingati UPM ini Izinkan saya menyampaikan sedikit pidato Tentang menjadi generasi remaja yang cinta dan benar Teman-teman sekalian Remajanya adalah masa peralian anak-anak menuju dewasa Pada masa ini remaja sedang berada dalam Pasis penyebangan identifikasi dan kemandirian Dan pada masa ini sangat terlalu sentar Karena tidak sedikit pula kasus-kasus atau masalah Kenakalan remaja yang terjadi biar lain Contoh kasusnya adalah kasus narkoba, kawuran, sebebas, dan lain sebagainya Penyebab besar dari terjadinya kasus-kasus atau masalah tersebut adalah Dari salahnya pergaulan dan dari faktor lingkungan juga Maka dari itu kita sebagai pemuda mempunyai cerdas harus mempunyai sikap cinta damai di diri kita Karena sikap cinta damai akan mencoba mengatasi kasus-kasus atau masalah penakalan remaja yang terjadi Sikap cinta damai akan mempunyai emosi kita Sehingga akan dapat menjaga perkelanian yang akan terjadi Selain itu, sikap cinta damai juga akan memberikan efek senang dan berasalan pada yang dijalannya Menjadi generasi remaja cinta damai juga sangat mempotensi bisa bagi lingkungan dan negara Satu negara baru apabila remaja dan negara tersebut bersatu Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi generasi remaja yang cinta damai Mari menjadi generasi remaja yang cinta damai Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh